Mandau Mandau merupakan senjata tradisional suku Dayak di Kalimantan. Senjata berbentuk khas ini terdiri atas bilah, pegangan, dan sarung. Bagi masyarakat Dayak, mandau merupakan senjata pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Senjata tradisional ini juga hadir dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak. Nah, untuk penggunaan mandau itu sebenarnya untuk alat pertanian tadi, membersihkan sekitar-sekitar gitu ya, ada rumput atau sambil menanam. Nah, jadi kegunaan mandau utamanya adalah untuk alat kerja. Nah, itu juga alat keamanan. Ya, misalnya ada binatang atau apa barangkali ya, di sana juga kadang alat itu digunakan. Nah, itu ciri khas. Nah, kemudian dulu juga menunjukkan seseorang itu jago atau tidak ya. Biasalah orang zaman dulu ya, apalagi zaman perjuangan. Nah, mandau ini juga digunakan untuk alat membela diri. Mandau bukan sekadar senjata belaka bagi masyarakat Dayak di masa lalu. Benda tajam khas Kalimantan ini juga menjadi simbol jati diri pemilik dan simbol kehormatan. Seringkali mandau sebagai benda pusaka juga dianggap memiliki nilai mistik yang kuat. Sosok orang itu dia punya tenaga yang kepercayaannya, kalau sangat yakin kepada Allah kan diberi sesuatu ya. Nah, orang yang punya hal seperti itu, dia punya senjata yang disebut mandau. Kalau dia gunakan kepada seseorang yang dianggap dia harus diselesaikan masalah itu dengan cara itu, dia menggunakan kekuatan. Nah, disitulah kekuatan majisnya keluar gitu loh. Artinya ada mandau terbang itu dengan kekuatan yang dia punya. Jadi, terlepas dari mandaunya sendiri. Jadi, dia yang punya sesuatu dan kepercayaan dia yakin dia bisa mengerakkan mandau itu untuk menuju seseorang. Perpaduan antara budaya dan religi ini, nah inilah yang harus kita bedakan. Ada yang istimewa dari perkampungan yang berdiri di atas tanah rawa ini. Wilayah negara yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini tersohor sebagai sentra pandai besi di Kalimantan Selatan. Kalau kita sih cerita dari datu-datu, nini-nini kita juga kan, asal-masal pandai besi di sini, dari leluhur kita lah. Mungkin dulunya ada berhubungan dengan sebuah kerajaan kan di sini. Nah, dulu di sini ada kerajaan dahan namanya. Yang sekarang kan masih lestari, ya pandai besi ini, Bu. Ya, pandai besi merupakan salah satu profesi yang paling banyak ditekuni oleh warga desa Tumbukan Banyu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sebagian besar pandai besi di daerah ini masih menggunakan peralatan transional. Seperti yang dilakukan oleh kakak beradik, laki aluh dan maman, di bengkel milik mereka yang dibangun di belakang rumah. Sehari-hari, laki aluh dan maman membuat peralatan yang terbuat dari bahan baku besi ataupun logam. Selain itu, mereka juga sering menerima pesanan pembuatan mandau. Tahapan pembuatan mandau pada umumnya serupa dengan pembuatan senjata tajam lain, seperti golok, pisau, maupun pedang. Hanya saja bentuk mandau yang khas membuat senjata tradisional masyarakat dayak ini sedikit berbeda dari senjata tajam lainnya. Bukan hanya untuk hiasan pajangan, sejumlah pembesan mandau di bengkel laki aluh dan maman juga berencana menggunakan mandau yang dipesan sebagai senjata. Uniknya, terkadang pembesan meminta sejumlah syarat khusus kepada pandai besi saat proses pembuatan mandau. Kalau kami bikin, kecuali orang yang mesan yang minta ditempatkan hari tertentu, jam tertentu, bisa kita. Jadi tergantung pembesan, bang tolong bikinkan hari Jumat, umpamanya kan, sekitar jam 10. Nah, bisa kita tempatkan, paling setidaknya kita menempat, memulai dulu kan. Ada dua sini, untuk senjata atau hiasan atau pajangan, nah itu kan. Berbicara tentang mandau maka terlepas dari kelengkapan atau aksesorisnya. Di wilayah negara, Kabupaten Hulus Sungai Selatan, juga terdapat perajin yang khusus membuat sarung mandau. Ia adalah Muhammad Hanafi. Sudah puluhan tahun, Hanafi meneguh di kerajinan pembuatan sarung mandau. Sarung mandau di tempat ini dibuat dengan menggunakan kayu ulim dan kayu meranti. Kedua jenis kayu itu merupakan bahan sarung mandau yang kuat, tidak mudah lapuk, serta tahan lama. Meski demikian, antara kayu ulim dan meranti juga memiliki perbedaan. Apabila menggunakan kayu ulim, maka sarung mandau akan lebih berat. Sementara apabila menggunakan kayu meranti, berat sarung mandau lebih ringan. Ada ini meranti, kalau yang ini ulim. Kalau yang ulim ini biasanya pakai gegangnya tanduk sesuai dengan kualitas kayunya. Itu tahan lama, tidak melapuk. Kalau bisa sampai ratusan tahun ini mungkin tidak hancur. Antirayap, Pak? Antirayap. Sampai jumpa di video selanjutnya.